Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kemarin kita sudah membahas Empat bab Dari kitab Nairul Amal Sekarang kita membahas bab yang kelima Babul Merokobati Yaitu bab menjelaskan tentang merokobah Selalu merasa di awas oleh Allah SWT Allah SWT Sebagaimana yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW Dalam mu'jizat beliau Dari Al-Quran Yaitu Banyak sekali Allah mengenalkan Kehebatannya kepada kita Sebagaimana Subhanallah Asrabi abdi Laylan Masjidil haram Masjidil aqsa Ini kehebatan yang luar biasa Allah menciptakan langit, bumi, semuanya Dan juga kehebatan Allah SWT La ta'khuduhu sinatu Wala na'um Kantuk Dan Tidur Tidak Bisa mencapai kepada Allah SWT Artinya apa? Allah SWT Selalu terjaga Allah SWT selalu menjaga Allah SWT Tidak pernah tidur Allah SWT selalu mengawasi kita Dan menolong orang-orang yang selalu mengingat Allah SWT Mudah-mudahan Rasulullah SAW dibalas oleh Allah SWT Dengan sebaik-baik balasan Karena Rasulullah telah Mengenalkan Tuhan yang benar kepada kita Yaitu Allah SWT Kalau Allah SWT berfirman Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum Wahuwa adabun Allah SWT Ma'akum itu bersama kalian Artinya menjaga kalian Melindungi kalian Membantu kalian Aina ma'kuntum dimanapun kalian berada Karena itu dimanapun kita berada Semuanya sama Semuanya adalah bumi Allah Di Indonesia bumi Allah Di Madinah bumi Allah Di Makkah bumi Allah Di Texas bumi Allah Di Surabaya bumi Allah Di Bali bumi Allah Di Malaysia juga bumi Allah Di Brunei dari Sarawak bumi Allah Dimanapun kita berada Kita harus taat kepada Allah SWT Di Jepang juga bumi Allah Di Korea juga bumi Allah Kita hendaknya selalu merasa Dipantau oleh Allah SWT Dan selalu mengikuti Perintah-perintah Allah Dan meninggalkan Narangan-narangan Allah SWT Kalau kita seperti ini Memperhatikan Allah Maka kita akan diperhatikan oleh Allah SWT Dan kita semua Selalu diperhatikan Diawasi oleh Allah SWT Dimanapun kita berada Dan semua yang kita lakukan Akan dimintai berkangjauhkan Oleh Allah SWT Dari kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita Waqala dan berfirman Siapa Allah SWT Allah berkata Minna Allah SWT Itu tidak samar Alayhi atas Allah Al-Fati'un sesuatu Apapun Fil-ardi di muka bumi Wala fis-samai Ya bukan di muka bumi saja Yang pokoknya yang di bumi Wala fil-ardi dan tidak samar Apa perkara yang berada di Dalam bumi Jadi semuanya Tidak ada yang samar Atau remang-remang Atau tidak jelas Bagi Allah SWT Apapun yang ada di bumi Dan apapun yang ada di laki Nah semuanya dikitaikan oleh Allah SWT Baik perkara yang dohir Atau perkara yang batin Atau perkara yang gaib Level-level perkara gaib itu Bermacam-macam Jin itu gaib Tapi lebih gaib lagi daripada Jin adalah Syaitan juga Syaitan juga gaib Malaikat juga Ada yang lebih gaib daripada itu juga Allah Tidak tampak Semuanya itu Tidak ada yang samar bagi Allah Sebagaimana apa yang di hati kita Juga tidak samar Oleh Allah SWT Ketidak ikhlasan kita Ketahuan Keikhlasan kita Ketahuan Ketulusan kita Ketahuan Dan semuanya Akan dibalas oleh Allah SWT Puan Abidharin dan diruatkan Dari Abidhar Juntub bin Junadah Yaitu Juntub bin Junadah Wa Abdirrahman Dan ayahnya Abdirrahman Mu'adhan Yaitu Mu'adhi bin Jabal Radiyallahu anhu Semoga Allah meridu Keduanya An Rasulillahi dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kuala bersabda Seber Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ittaqillaha Bertakwala engkau Kepada Allah Khaisu makunta Dimanapun engkau berada Dimanapun engkau berada Bertakwala kepada Allah Baik di Dekat keluarga Baik jauh dari keluarga Baik di kampung sendiri Baik di luar kampung Kita harus selalu Bertakwala kepada Allah Aina makunta Dimanapun kalian berada Wattabi Dan ikutilah Artinya Susulilah Asai Atau pada perbuatan buruh Bisusuli Alhasanata Pada kebaikan Artinya apa Andai kata kita sudah terjatuh Dalam sebuah perbuatan dosa Maka andanya kita Segera Menyusuli Perbuatan dosa itu Dengan istighfar Dengan minta ampun Dengan berbuat baik Dengan bersedekah Untuk Sebagai penebus dari dosa Yang tidak kita sengaja itu Dosa yang kita tergelincir itu Dosa yang kita lalai itu Agar Nanti Dalam timbangan amal Dari dosa ini Ada penyeimbangnya Atau Kebaikan ini Dapat Menghapus Keburukan kita Tamhu Yang dapat menghapus Apa al-hasanah Ha Kepada as-sayi'ah Wah Khalid Dan Pergaulilah An-Nasa Pada orang-orang Bihulukin dengan akhlak Khasanin yang baik Nah ini ya Masya Allah Rasulullah S.A.W Berpesan kepada kita Dimanapun kalian berada Bertakwalah kepada Allah Andai kata Tergelincir dalam dosa Bersegeralah Melakukan kebaikan Sebagai penghapus Daripada dosa Keburukan tersebut Dan berakhlak Ketika bergaul Dengan manusia Dan bergaul Dengan manusia Dengan akhlak Yang baik Dengan menjaga Perasaan mereka Dengan Berhati-hati Dalam berkata Dalam berbuat Jangan sampai Dari setiap utar Ada yang Menyakiti hati Orang lain Rohan merupakan Waris tersebut Sobat Tirmidhi Imam Tirmidhi Waqwala Hadisul Hasan Dan beliau Mengatakan Hadis ini adalah Hadis yang Hasan Dan hadis ini Juga berada di Musnad Imam Ahmad Sebagian daripada Tanda kualitas Keislaman seseorang Islamnya berkualitas Islamnya luar biasa Islamnya mumtas Tarkuhu Yaitu meninggalkannya Al-Mar'u Malaya'nihi Pada perkara Yang tidak Bermanfaat Untuk Tidur Kalau enggak Perlu ya Jangan tidur dulu Buat Baca Quran Buat baca kitab Buat mutolak Buat kerja Cari uang Biar bisa sedekah Main game Tinggalkan dulu Enggak ada manfaatnya Masya Allah Subhanallah Di Masjid Nabawi ini Di Sebelah kiri Daripada Warah Al-Hujrah Ini Kuba hijau Di belakangnya Disebut Warah Al-Hujrah Banyak ulama-ulama Yang Duduk-duduk Di situ Karena dengan Salat di situ Mereka Menghadap Qiblat Dan juga Di sisinya Ada Kuba hijau Yang dibawanya Terdapat Rasulullah S.A.W Nah ini Di sebelah kirinya Kalau sore Hari Senin Sampai hari Jumat Terdapat Anak-anak Tafidul Quran Itu Ada Seribu Lebih Mereka mengafalkan Al-Quran Dan guru-gurunya itu Duduk di situ Menunggu Anak-anak setoran Mengafalkan Mulai dari Asar Sampai Isa Mulai dari Asar Sampai Isa Ini pelajaran Bagi kita Ini anak-anak Di Madinah Yang kecil-kecil Yang Tafid itu Mengafalkan Al-Quran Mulai dari Asar Sampai Isa Mereka Mengafalkan Sendiri-sendiri Dalam hal Al-Quran Lalu setoran Satu persatu Ada pencapaiannya Ada buku pencapaiannya Sebagian daripada Tanda kualitas Keimanan Keislaman seseorang Adalah Dia meninggalkan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Musat Itu terlalu serius Ya Sedikit-sedikit burau Tidak masalah Sedikit-sedikit Untuk menghilangkan Penat Dan nafsi itu Juga seperti itu Kalau terlalu Diajak Terlalu berat Terlalu keras Maka dia nanti Akan mau Tidak mau lagi Atau trauma Tarik ulur Tarik ulur Kalau sudah bisa kuat Nafsunya Bertukuk lutut Atau yang ada Hanya nafsu Mutmainna Saja Luar biasa Harus dilatih Butuh Mujahada Butuh Mujahada Agar Kita dalam Setiap nafas Bisa menghasilkan Pahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Hadisun Hasenun Adabun Ini adalah Hadis Hasenun Yang Asen Alhamdulillah Kemarin Juga bertemu Dengan Adai Hidayat Di Tempat Takhid Saya juga Tidak berani Mengganggu Beliau Karena Beliau Membaca Al-Quran Sudahlah Alhamdulillah Bisa bertemu Beliau Orang yang Soleh Luar biasa Cerdas juga Mudah-mudahan Selalu Didak mendapatkan Bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Babu taqwa Wallahu alam Biswa Agabu Segur Tanpa